Masih di Sapa Indonesia Malam, bersama saya Friska Klarissa. Sandiaga Uno hari ini menerima kartu tanda anggota Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga menyatakan bersama P3 akan terus memperjuangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Sandiaga Uno resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Pengukuan Sandiaga sebagai kader P3 ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota dan penyematan jaket P3 di kantor DPP P3 Menteng, Jakarta Pusat. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyatakan P3 akan segera menggelar rapimnas yang salah satu agendanya adalah menentukan tugas baru bagi Sandiaga Uno. Ahlan wasahlan dan belum selesai Pak Sandi nanti akan mendapatkan pelonco lagi karena insya Allah minggu depan Partai Persatuan Pembangunan akan menggelar rapimnas. Dan di dalam rapimnas itu disamping juga akan membahas berbagai kesiapan dalam rangka menghadapi pemilu yang sudah dimulai dengan tahapan-tahapannya. Tetapi juga akan membahas dengan bergabungnya Pak Sandi menjadi keluarga besar P3 ini harus kita kasih tugas yang berat. Sementara itu Sandiaga Uno menyatakan bersama P3 akan berupaya memperjuangkan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Dan saya akan mempersamai P3 untuk memperjuangkan apa yang saya temui di masyarakat yaitu menginginkan agar kepemimpinan ke depan memfokuskan kepada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat kita terutama di bidang ekonomi, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi UMKM, pembukaan lapangan kerja, walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencatat hasil yang luar biasa, tapi masih ada sekelompok masyarakat yang mengantungkan harapannya kepada P3 untuk memperjuangkan. P3 sebagai partai yang memperjuangkan ekonomi umat, partai yang menjaga harga-harga bahan pokok dan juga mengendalikan kesejahteraan agar terus mencatat. Sebelumnya P3 telah mendeklarasikan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Saat pertemuan dengan PDIP beberapa waktu lalu, Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono berharap kadernya bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Hingga kini di internal P3, nama Sandiaga Uno masih menjadi yang teratas untuk diusung sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Kalau informasi dari arus bawah sampai saat ini sih baru satu nama ya, artinya Pak Sandi. Memang ada juga beberapa yang menyebutkan Pak Mardiono, tapi kan Pak Mardiono sendiri secara langsung juga mengatakan bahwa dia ingin fokus untuk memenangkan partai sehingga dia untuk sementara ini dengan jabatan-jabatannya ditawarkan dia belum bersedia. Di sejumlah lembaga survei, nama Sandiaga juga memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Untuk posisi cawapres, Sandiaga bersaing ketat dengan nama-nama lain seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, serta Agus Harimurti Yudhoyono. Tim Liputan, Kompas TV Sandiaga Uno resmi bergabung ke P3. Bagaimana dampak politik dari bergabungnya Sandi ke P3? Bagaimana peluang Sandi maju di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama Ketua DPP P3, Ahmad Baidowi, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Awik dulu. Mas Andi kan sudah terima KTAP3, jadi akan langsung diusung jadi bakal cawapres mendampingi Pak Ganjar atau gimana nih? Begini, mekanisme penentuan bakal cawapres di P3 itu ada mekanismenya. Dalam rapimnas yang kelima di Yogyakarta kemarin, diputuskan bahwa calon presiden adalah Pak Ganjar Pranowo. Ada pun calon wakil presiden diserahkan kepada pengurus harian DPP P3 untuk menentukan. Nah, mekanisme penentuan DPP P3 itu bisa juga melakukan rapat pleno ataupun rapimnas ataupun rapat pengurus harian. Jadi ini baru tahap awal dari Pak Sandi, dari Bang Sandi masuk ke P3. Seperti yang diistilahkan oleh PLT Ketua Umum bahwa Sandiaga Uno itu hari ini baru resmi sebagai ibaratnya baru resmi sebagai mahasiswa baru. Baru tercatat, sudah tercatat, dia memiliki identitas ke P3-an. Dan selanjutnya ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh Bang Sandi untuk adaptasi dan masa orientasi di P3. Apa saja itu masa ospeknya Mas Sandi itu harus ngapain aja Mas Awi? Ya, setidaknya semakin merajut hubungan komunikasi dengan akar rumput P3 termasuk juga struktur partai. Maka kemudian pada hari Jumat besok, P3 akan menjelar rapimnas yang pesertanya DPW P3 seluruh Indonesia. Disitulah Pak Sandi hadir untuk pengenalan lebih dalam kepada struktur P3. Ini kan sesuatu tahapan yang normal yang harus dilalui oleh setiap kader yang berhikmat di P3. Jadi tahapannya demikian. Tapi kalau saat pertemuan P3 dan PDIP, kita ingat Pak Mardiano bilang bahwa ada dua nama yang diajukan. Salah satunya Mas Sandi. Nah, setelah Mas Sandi masuk, masih dua nama yang diajukan atau tidak? Ya, masih dua nama. Tapi kemudian ketika beliau bergabung dengan P3, peluang untuk diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden itu semakin terbuka lebar. Dibanding ketika beliau tidak berpartai atau sebelum masuk ke P3. Nah, tinggal komunikasi politik ke depan selama tiga bulan ke depan ini. P3 akan melakukan komunikasi secara intensif dengan PDIP. Sebagaimana kesepahaman di antara kami bahwa P3 juga berhak mengajukan calon terbaiknya, kader terbaiknya untuk mendamangi Pak Ganjar dalam pilpres yang akan datang. Tentu P3 tidak hanya memikirkan pilpres, tetapi juga bagaimana bisa lolos parliamentary threshold 4% dan kursi P3 di DPR ini bisa bertambah. Harapannya dengan masuknya Pak Sandiaga Unut ini, P3 perulihan kursinya bisa nambah, dampak elektoralnya bisa berdampak kepada P3, dan tentu harapannya juga mesin politik bisa bekerja maksimal ketika nanti mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh P3 bersama teman-teman koalisi. Oke, kalau Mas Burhan lihatnya seperti apa? Kan sebenarnya sudah dengar lama. Kemungkinan Mas Sandi masuk ke P3 tinggal tunggu waktu yang pasnya saja. Nah, momentumnya sudah sekarang. Nah, kalau Mas Burhan lihat siapa yang lebih diuntungkan? Apakah P3 tadi untuk meraih parliamentary threshold untuk memaksimalkan mesin partai? Atau Mas Sandinya untuk peluang sebagai bakal cawapres lebih besar? Ya, tentu dua-duanya diuntungkan sebenarnya ya Friska. Cuma untuk P3 ini semacam amunisi tambahan yang luar biasa, terutama untuk memastikan P3 4% para menteri threshold. Karena bagaimanapun Mas Sandi ini bukan hanya popularitas personalnya, beliau juga punya logistik yang cukup kuat. Kapasitasnya sebagai pengusaha nasional. Nah, tapi buat Mas Sandi sendiri, kemungkinan diusulkan sebagai cawapres tersebut oleh P3. Tapi jangan lupa yang menentukan cawapres ini bukan hanya P3. Tapi juga PDI Perjuangan lebih usus lagi adalah Ibu Mega. Jadi belum tentu usulan dari P3 terkait dengan cawapres yang akan dijodohkan ke Ganjar Pranowo, itu disetujui oleh Ibu Mega. Meskipun lagi-lagi kemungkinan itu diusulkan oleh P3 besar, tapi kata putusnya ada di tangan Ibu Mega. Nah, kelektabilitas Ganjar masih kompetitif dengan Prabowo Subianto, artinya tidak ada yang dominan antara dua rumah ini. Bahkan misalnya Anies Baswedan mengalami peningkatan, sangat mungkin Ibu Mega mencari pendamping Ganjar Pranowo yang dianggap punya kekuatan elektoral. Kalau sebelumnya kan seolah-olah Ibu Mega ini memprioritaskan figur yang berasal dari kekuatan ulama. Entahnya Kiena Sarodin Kumar, Kiena Sarodin Kumar, Kiena Sarodin Kumar, yang mungkin dianggap bisa menutupi kelemahan simbolik Ganjar yang berasal dari ranak, nargenalis, gitu ya. Dan dipadukan dengan ulama, tetapi sayangnya tokoh ini daya ungkit elektoralnya kecil. Nah, mungkin Mas Sandi punya daya tawar di situ. Tetapi kalau misalnya perhitungan Ibu Mega adalah komposisi lama, Jawa-luar Jawa, kemudian nasionalis Islam, Mas Sandi dianggap tidak memiliki islami kredensial, ya kemungkinan Kiena Sarodin Kumar dipilih. Nah, pertimbangan ini kah Mas Awi, yang saat ini juga digodok P3 meskipun tadi, Bu Mega nantinya sebagai pengusung utama Capres, Bacapres yang akan menentukan, tapi komposisi yang bisa melengkapi. Mas Ganjar ini kah yang jadi pertimbangan P3 saat ini? Ya, memang hak prorogatif Bu Mega sebagai ketua umum PDIP itu juga berperan. Memang benar, calon yang diusulkan P3 belum tentu diterima, tapi juga pada saat yang sama belum tentu juga ditolak oleh Bu Mega. Jadi peluangnya masih 50-50. Nah, komposisi Cawapres Pak Ganjar itu, saya seperti selalu sampaikan, harus menjadi sosok yang menopang kemenangan dari Pak Ganjar. yakni mewakili kelompok luar Jawa dan harus Islam, sebagai komposisi nasionalis religius. Pak Sandiaga Uno kita kenal sebagai pengusaha muda, tokoh politik muda yang Islam, dan hari ini bergabung di Partai Persatuan Pembangunan, yang di dalamnya ada merupakan fusi dari sejumlah partai politik Islam, termasuk Nahdlatul Ulama waktu itu, dan juga partai Islam lainnya seperti Parmosi, Perti, dan SI. Ini saya kira menjadi pertimbangan-pertimbangan yang akan menentukan konfigurasi pasangan Cawapres maupun Cawapres yang akan datang. Namun sekali lagi, kami hanya bisa melakukan ikhtiar politik, tentu tiga bulan ke depan, dinamika politik itu sangat menentukan. Nah, salah satu yang menunjang ikhtiar politik adalah membaca tren tadi. Mas Burhan bisa bantu. Kalau Mas Sandi, kita lihat trennya sampai sekarang seperti apa? Sebagai Cawapres, Mas Sandi sangat kompetitif. Jadi, ada empat nama teratas, dan selisihnya tidak signifikan secara statistik. Yang pertama adalah Erick, kemudian Ritwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Vud MD. Jadi, secara elektoral, Mas Sandi ini punya kontribusi, terutama di luar Jawa, dan sebagian Jawa Bekak dan Banten. Yang kedua, bagaimanapun Mas Sandi ini anak muda, generasi muda, yang mungkin juga membantu segmen pemilih muda yang notabene adalah mayoritas. Yang ketiga, jangan lupa, Mas Sandi ini pengusaha nasional. LKPHN-nya ya triliunan. Nah, mungkin membantu juga Mas Sawi langsung ketawa. Tokistik yang besar. Nah, itu Mas Sawi ketawa itu kan senyumnya penuh partner. Nah, jadi ada banyak keunggulan yang dimiliki oleh Mas Sandi yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan oleh Ibu Mega. Apalagi kalau misalnya Mas Sandi bergabung dengan P3. Jadi, Mas Sandi ibarat mendapatkan Islamic Credential dengan aktif di P3. Lain halnya kalau Mas Sandi masih di Girindra, stempel Islamnya dianggap agak kurang ya. Karena Girindra adalah partai nasionalis. Nah, Mas Awi, dari tadi kan Mas Burhan kayaknya mention soal logistik-logistik-logistik. Nah, inikah yang jadi salah satu pertimbangan utama Mas Sandi ke P3? Yang diharap ke P3? Saya tertawa tadi karena justru Pak Burhan dan Mas Burhan yang lebih paham dibanding saya. Tapi setidaknya memang faktor modal sosial dan modal finansial itu memang harus dipadukan. Tidak ansih hanya persoalan modal finansial. Kalau bilang sekarang politik kita tidak perlu modal itu bullshit. Bohong. Karena kos politik membutuhkan modal. Tetapi modal finansial itu bukan satu-satunya parameter yang menjadi pertimbangan. harus dipadukan semua modal sosial modal elektoral dan juga modal finansial itu menjadi satu kesatuan. Dan sekali lagi kita tahu memang disebutkan tadi katanya Pak Sandi LHKP-nya cukup besar ya itu mungkin yang beliau dapatkan sebelum menjadi menteri. Karena beliau pengusaha mantan ketua umum IPNI dan salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia. Jadi tindakan sih hanya bicara soal modal tadi finansial tapi elektoral sama sosialnya juga. Tapi sejauh ini kandidat kuat selain Mas Sandi memang siapa sih? Kalau disebutkan dua itu diantaranya ada Pak Sandiaga Uno kalau dari eksternal dan kemarin yang disebut-sebut adalah Pak Nasaruddin Umar. Tetapi kan namanya usulan wajar-wajar saja. Tetapi di kalangan internal kan sempat memunculkan nama Pak Mardiono tapi Pak Mardiono sendiri sudah komitmen tidak ikut kontestasi ini beliau lebih fokus untuk memenangkan P3 pada pemilu 2024 nanti yakni meloloskan P3 angka threshold 4% dan menambah kursi di DPR. Itu sudah teka dari Pak Mardiono. Jadi kan P3 masih istihkoroh nih menentukan siapa Mbak Cawapres yang akan diusulkan. Iya, pasti. Pastinya. Kalau Mas Burhan lihat dari tiga nama tadi yang disebut ada Mas Sandi ada Pak Mardiono ada Pak Nasaruddin Umar gimana kansnya? Nah, tentu Ibu Mega ya yang pada akhirnya akan menjadi semacam Hakim yang mengutuskan siapa Cawapres buat Cawapres dari partenya. Nah, dari tiga nama ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Mardiono itu ya sejauh ini antara Pak Nasaruddin Umar dan Sandiaga Uno. tetapi lagi-lagi pertimbangan Ibu Mega kan kadang-kadang lebih kompleks ya dari sekedar urusan elektoral atau urusan finansial. Pertama PD Perjuangan ini sudah cukup mengusung Cawapres-Cawapres tanpa P3 sekalipun pada dasarnya sudah punya golden ticket. Artinya PD Perjuangan pada dasarnya punya keleluasaan lebih dan karenanya untuk Cawapres pun kemungkinan juga bisa mempertimbangkan pakai kalkulasi sendiri. Yang kedua PD Perjuangan sebagai partai besar yang punya akses bisnis kuat itu juga secara umum tidak punya masalah dengan logistik. Artinya jugaan saya mereka bisa mencari dana sendiri tanpa harus mengandalkan dari Cawapresnya. Jadi pada titik ini PD Perjuangan pada dasarnya lebih leluasa untuk menentukan lepas dari persoalan elektoral atau teknis presidential threshold atau lepas dari urusan finansial. Cuma bagaimanapun dan jar ini kan trennya agak melambat elektabilitasnya. Survei Pompas Survei Indikator Populi kemudian Survei LSI Geni JA Survei LSI Jaya Di Hanan itu menemukan Pak Prabowo sedikit di atas Ganjar Pranowo. Nah pada titik ini menurut saya skor elektabilitas Cawapres menjadi penting karena bagaimanapun Ganjar Pranowo belum aman. Jadi lepas dari urusan PD Perjuangan secara logistik cukup mampu lepas PPD Perjuangan bisa mengusulkan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain partai manapun tetap saja variable Cawapres menjadi kata kunci untuk memenangkan Pilpres 2024 dan Sandi punya itu Jadi Sandi Erik Thohir Ridwan Kamil itu punya kontribusi elektoral bukan semata-mata modal finansial. Di mention tadi salah satunya Mas Sandi nah sekarang P3 bagaimana menimbangnya agar siapa menentukan bakal Cawapres yang tepat terutama setelah bergabungnya Mas Sandi dan bagaimana pula kalau dari sisi internal memastikan bahwa Mas Sandi ini solid bergabung loyal ke P3 tidak hanya bicara soal elektoral sampai pemilu ini saja? Ya kami tentu mekanisme itu akan diputuskan melalui Rapi Minas besok termasuk penugasan apa yang diberikan kepada Pak Sandiaga Tentu penugasannya itu pertama bagaimana menaikkan elektoral dari P3 itu sendiri yang berikutnya kalau berdasarkan data survei yang diungkap oleh Mas Burhan tadi peluang Pak Sandi untuk diusulkan sebagai calon Wakil Presiden menopang kemenangan Pak Ganjar itu sangat terbuka lebar hari ini beliau sudah memiliki kendaraan politik yang bernama P3 meskipun PDI sendiri secara kursi cukup untuk memberangkatkan pasangan calon P3 tanpa P3 pun sebenarnya PDI bisa tetapi secara makna itu P3 memiliki arti yang cukup besar bagi kerjasama politik PDI dan P3 ini sebagaimana disampaikan oleh elit-elit PDI ketika kami bertemu baik di kantor PDI maupun di kantor P3 dan memang faktanya seperti itu apalagi kerjasama politik antara P3 dan PDI itu memiliki akar historis yang cukup kuat dan cukup lama dan saya kira hal ini kalau dilanjutkan di masa yang akan datang itu bukan sesuatu yang apa yang aneh dan bahkan bisa jadi menurut kami merupakan sebuah keharusan antara partai nasionalis dengan partai islam religius itu bisa bersatu bersama-sama apakah apakah masa ospeknya mas Sandi akan mengantarkan Sandiaga Uno ini jadi bakal cawopres yang diusuk oleh P3 nanti kita akan tunggu jawabannya terima kasih mas Awi Ahmad Baidowi ketua DPP P3 terima kasih juga mas Burhan Burhanuddin Muhtadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia selamat malam bapak-bapak